Bab 2090, pria itu menjawab dengan berlinang air mata, ya, banjir bandang itu memang disebabkan oleh klan manusia duyung. Manusia duyung punya temperamen yang garang dan mereka sangat ingin memonopoli wilayah ini. Hai, saat berbicara, pria tua itu menghela napas panjang, kemudian dia tampak tenggelam dalam ingatannya lagi. Pria tua itu terdiam beberapa saat dan berkata, kalau aku tahu tentang rahasia klan manusia duyung sebelumnya, aku pikir orang-orang di kota Galser ini nggak akan mati. Jenny juga nggak akan mati. Sayangnya, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Jenny nggak akan pernah kembali dan aku nggak akan pernah meninggalkan Galser lagi. Surya sangat memahami pria tua itu. Bagaimanapun, banjir bandang tahun itu sudah menjadi simpul di dalam hati pria tua itu. Terlepas dari apakah pria tua itu atau klan manusia duyung yang menyebabkan banjir bandang, pada akhirnya sebagian besar orang di kota kecil Galser menjadi korban dan seluruh kota kecil ini terendam air. Rasa sakit ini begitu mendalam. Setelah puluhan tahun berusaha melupakan, pria tua itu masih belum bisa melupakan kejadian saat itu. Aku pernah bersumpah kalau aku nggak akan pernah membiarkan siapapun tahu namaku lagi. Jadi selama ini, saat kamu bertanya siapa namaku, aku selalu menjawab kalau aku nggak punya nama. Faktanya, klan manusia duyung sudah hidup di bawah danau besar Galser sejak banjir terjadi. Seperti yang kamu ketahui, seluruh wilayah Galser diselimuti oleh kekuatan misterius dan setiap tanaman, serta pohon di sini menjadi sangat kuat. Kamu sudah tinggal di sini bersamaku selama lebih dari sebulan, makan sup ikan segar setiap hari dan tubuhmu juga menjadi lebih kuat. Benar, Surya mengangguk dan berkata, awalnya aku mengira kamu sedang mempermainkan aku. Tapi selama ini, tubuhku memang mengalami perubahan besar. Kekuatan fisikku meningkat dua sampai tiga kali lipat dibanding sebelum aku datang ke sini. Ini adalah sesuatu yang nggak pernah berani aku bayangkan sebelumnya. Ada banyak hal di dunia ini yang bahkan nggak bisa kamu bayangkan. Sejauh yang aku tahu, Galser bukanlah satu-satunya tempat di dunia yang diselimuti kekuatan misterius. Tentu saja, setidaknya, untuk saat ini, kita cuma akan berbicara tentang Galser. Surya diberi peringatan oleh pria tua itu, kemudian dia terus bertanya, Senior, aku sudah tahu ceritamu, tapi apa hubungan cerita ini dengan Caldron Delapan Naga? Pria tua itu menjawab, yang baru saja aku katakan cuma permulaan. Sekarang, yang ingin aku katakan adalah apa yang harus kita berdua hadapi sekarang. Masalah ini tentang provokasi klan manusia Duyung. Pria tua itu melanjutkan, setelah klan manusia Duyung menduduki kota Galser, mereka diberkati oleh kekuatan misterius itu dan menjadi lebih kuat. Mereka bahkan bisa meniru penampilan manusia, meninggalkan air dan hidup di darat. Mereka hampir membunuhku beberapa kali. Kalau bukan karena kekuatan dan keterampilan yang diberikan Senior Zony kepadaku, aku akan mati berkali-kali dalam beberapa dekade terakhir. Ternyata alasan pria tua itu tinggal di sini adalah untuk menjaga klan manusia Duyung di Danau Besar Galser. Setelah mendapatkan Galser, klan manusia Duyung tersebut ingin keluar dari Danau, kemudian mengembangkan kekuatan mereka di darat. Mereka percaya bahwa tanah seharusnya bukan hanya milik manusia, tetapi setidaknya setengahnya harus menjadi milik klan manusia Duyung. Anggota klan manusia Duyung ini ganas dan bahkan memakan daging manusia. Saat itu, ada ribuan orang yang tenggelam di kota Galser. Dalam waktu kurang dari sebulan, anggota klan manusia Duyung menghabiskan seluruh tubuh mereka. Anggota klan manusia Duyung sangat pandai menebak pikiran manusia. Mereka sengaja meninggalkan mayat Jenny karena Galser berada di zona dingin dan membeku. Sepanjang tahun, klan manusia Duyung memiliki cara khusus untuk menjaga agar mayat itu tidak membusuk, sehingga tubuh Jenny tetap awet. Demi memburu pria tua itu, klan manusia Duyung sengaja menggunakan tubuh Jenny untuk menarik perhatian pria tua itu. Setiap kali pria tua itu hendak membunuh mereka, saat melihat sosok Jenny, pria tua itu merasa sedih dan akan menyerah untuk membunuh. Klan manusia Duyung juga mengambil kesempatan untuk melarikan diri. 50 tahun telah berlalu, Galser tidak lagi sama seperti dulu. Hati pria tua itu semakin bertekad. Namun, pria tua itu tidak pernah melepaskan perasaannya terhadap Jenny. Selama bertahun-tahun, setiap kali melihat tubuh Jenny, pria tua itu enggan mengambil tindakan lagi. Sayangnya, waktu membuat manusia menjadi tua, meskipun aku juga seorang kultifator dan mungkin masih bisa bertahan selama beberapa dekade, aku sudah nggak tahan dengan apa yang dilakukan klan manusia Duyung. Nah, kalau kamu bisa membantuku, mengeluarkan tubuh Jenny dari dalam danau besar Galser, aku akan memberi tahu keberadaan kaldron delapan naga padamu. Bab 2091 Apa? Setelah mendengar perkataan pria tua itu, Surya sangat terkejut dan segera bertanya, Senior, kamu ingin aku pergi ke danau besar Galser dan membantumu mengambil Jenny kembali dari tangan klan manusia Duyung? Ya, itulah maksudku. Mendengar ini, Surya menyahut dengan marah, tapi masalah ini nggak ada hubungannya dengan kaldron delapan naga. Bukankah ini berarti kamu? Mempersulitku. Pria tua itu tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, setelah hening beberapa saat, dia menoleh untuk melihat salju tebal yang turun di luar rumah kayu, lalu menjawab, kalau kamu merasa dipersulit, kamu boleh pergi. Aku nggak akan pernah menghentikanmu. Ingatlah, kapanpun kamu pergi, aku nggak akan menghentikanmu. Karena aku nggak memohon padamu. Baiklah, Surya tidak membantah dan langsung menyetujui permintaan pria tua itu. Lagi pula, setelah lebih dari sebulan mengenal, Surya sudah memahami karakter pria tua itu. Selama pria tua itu memutuskan sesuatu, dia tidak akan pernah mengubahnya. Fakta membuktikan bahwa pada akhirnya, semuanya akan berkembang seperti yang dikatakan oleh pria tua itu. Tapi aku punya pertanyaan. Selama lebih dari sebulan, senior menyuruhku memotong kayu bakar dan memegang ikan untuk memperkuat otot dan tulangku. Apa kamu melakukan ini cuma untuk alasan ini? Benar, kalau nggak, kenapa kamu datang ke Galser? Tapi selama lebih dari sebulan, aku memancing bersamamu setiap hari dan aku belum pernah melihat siapapun dari klan manusia duyung. Apa klan manusia duyung benar-benar ada? Pria tua itu menarik nafas dalam-dalam, melihat kekejauhan, kemudian menjawab dengan sedikit lengkungan di sudut mulutnya, jangan lupa, klan manusia duyung belum pernah dilaporkan oleh manusia. Pemahaman mereka tentang manusia bahkan melebihi manusia itu sendiri. Kalau kamu bertarung dengan manusia duyung, sama seperti melawan orang yang nggak terlihat. Apa kamu bisa atau nggak mengalahkan mereka, itu tergantung pada kemampuanmu. Saat berbicara, pria tua itu menoleh dan melihat surya dari atas ke bawah, kemudian melanjutkan bagaimanapun, karena kamu bisa datang ke sini, kamu pasti sudah melewati masalah yang sangat sulit. Seseorang yang bisa menemukan kaldron enam naga bukanlah orang yang bodoh. Kamu masih punya dasar yang kuat, tentu saja kamu juga bisa memilih untuk menyerah. Aku nggak akan menyerah. Senior, beritahu aku, kapan aku akan pergi ke danau. Barang apa saja yang perlu aku persiapkan sebelumnya. Apa kamu benar-benar sudah mengambil keputusan? Kali ini, saat kamu pergi ke danau, kamu mungkin nggak akan bisa kembali. Ya, aku sudah mengambil keputusan. Baiklah kalau begitu, bersiaplah dan pergi ke danau malam ini. Pria tua itu, mengeluarkan Trisula Duyung ikan sepanjang dua meter dari rumah kayu seraya berkata, ini adalah Trisula Duyung dari klan manusia Duyung. Mereka sangat licik dan suka menyerang dengan Trisula Duyung dari jarak jauh. Selain itu, penglihatan manusia Duyung jauh melebihi penglihatan manusia dan mereka bisa melihat sesuatu yang sangat kecil. Jadi, pergi ke danau malam hari akan lebih menguntungkanmu. Karena klan manusia Duyung sangat ganas, pria tua itu memberi tahu Surya bahwa setiap kali dia bertemu dengan anggota klan manusia Duyung di Danau Besar Galser, maka Surya tidak boleh ragu untuk membunuh mereka. Jika tidak, manusia Duyung pasti akan bersembunyi dan mencari peluang untuk menyerang dalam kegelapan. Bab 2092 Jenazah Jenny berada di sebuah markas organisasi kota kecil jauh di dalam Danau Besar Galser. Karena manusia Duyung berenang sangat cepat, jika ingin mengeluarkan jenazah Jenny dari dasar Danau, maka harus membunuh semua manusia Duyung. Untungnya, ada satu karakteristik yang tidak dapat diubah dari klan manusia Duyung, yaitu karakter mereka yang suka bertarung. Selama musuh muncul, mereka pasti akan mendekat. Pada saat itu, selama manusia bisa menggunakan medan yang menguntungkan, manusia Duyung pasti bisa dibunuh satu per satu. Pria tua itu mengajari Surya beberapa gerakan sederhana menggunakan Trisula Duyung dan Surya langsung mempelajarinya dengan cepat. Setelah gelap, pria tua itu membawa Surya ke Danau Galser yang permukaannya ditutupi lebat. Kemudian dia menggali lubang es dengan paksa seraya berkata, sudah cukup, silakan turun. Ya, Surya menganggu ke arah pria tua itu, lalu melompat ke dalam danau dan menyelam di bawah air. Surya segera melepaskan aura naganya. Sekarang, Surya dapat menggunakan aura naga untuk merasakan situasi dalam radius 20 meter. Selama manusia Duyung muncul dalam radius 20 meter, Surya akan langsung mengetahuinya. Oleh karena itu, Surya tidak merasa khawatir manusia Duyung itu akan muncul secara tiba-tiba. Surya memejamkan mata dan berenang menuju ke arah markas organisasi di kota kecil Galser, seperti yang sudah diinstruksikan oleh pria tua itu. Tepat ketika dia hendak mendekati markas organisasi kota kecil, Surya dalam waktu yang bersamaan, merasakan tiga manusia Duyung muncul dalam jarak 20 meter darinya. Manusia Duyung di kiri depan, di kanan bawah dan lainnya di belakang. Surya tidak langsung mempercepat pergerakannya, karena jika dia mempercepat berenangnya saat ini, manusia Duyung pasti akan menyadarinya. Karena struktur tubuh khusus manusia Duyung membuat mereka berenang lebih cepat di air, jadi jika mereka waspada, maka situasi pertarungan kali ini akan berubah. Tidak lama kemudian, Surya merasakan manusia Duyung di belakangnya sedang berenang dengan kecepatan tinggi. Saat ini, manusia Duyung di belakang Surya berenang menuju Surya dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya dalam beberapa detik, manusia Duyung itu tiba di belakang Surya dan Trisula Duyung di tangannya tiba-tiba menusuk ke punggung Surya. Surya buru-buru berbalik ke samping untuk menghindari serangan manusia Duyung, lalu mengayunkan Trisula Duyung ikan di tangannya dan menusuk dada manusia Duyung itu. Trisula Duyung itu langsung menembus dada manusia Duyung, kemudian manusia Duyung itu menjerit kesakitan di dalam air. Pada saat yang sama, dua manusia Duyung lainnya bergegas dengan cepat seolah-olah mereka telah menerima perintah. Melihat hal ini, Surya tiba-tiba mengeluarkan Trisula Duyungnya dan menikam manusia Duyung yang bergegas ke arahnya dari kiri. Tidak lama kemudian, dia menarik Trisula Duyungnya lagi dan menusuk dada manusia Duyung yang berenang ke arahnya dari bawah. Ketiga manusia Duyung itu mati satu persatu dalam waktu kurang dari setengah menit. Karena bau darah, akan menarik perhatian manusia Duyung di sekitarnya, maka dari itu Surya berpikir bahwa mustahil untuk bersembunyi sekarang. Tidak lama kemudian, Surya merapalkan mantra dan mengerahkan jurus cahaya terang. Bola cahaya putih muncul di atas kepalanya dan langsung menerangi air di sekitarnya. Surya langsung berenang menuju markas organisasi di pusat kota kecil Galser. Surya mengira dia akan dihalangi di sepanjang jalan, tetapi yang tidak disangka Surya ternyata tidak ada satupun manusia Duyung yang muncul di sepanjang jalan. Ketika Surya memasuki markas organisasi, juga tidak ada manusia Duyung di dalamnya. Terdapat sebuah peti mati es di tengah markas organisasi yang kosong itu dan di dalam peti mati es itu Jenny muda sedang terbaring di sana. Meski 50 tahun telah berlalu, tampaknya tidak ada bekas yang tertinggal di wajah Jenny selama 50 tahun itu. Karena sudah mengetahui karakter manusia Duyung, Surya tidak langsung membawa Jenny pergi, melainkan mengamati situasi di dalam markas organisasi dan ingin menggunakan medan markas organisasi untuk membunuh semua manusia Duyung yang datang. Bab 2093 Namun, pada saat ini, suara keras dari pintu besi muncul di depan dan di belakang markas organisasi. Pintu besi ini menghalangi dua pintu keluar markas organisasi. Kemudian, dari lubang di atas, manusia Duyung bergegas masuk ke dalam markas organisasi. Mereka yang bergegas masuk satu persatu ke dalam markas organisasi segera menghindari Surya. Dalam waktu singkat, lebih dari puluhan manusia Duyung bergegas masuk ke dalam markas organisasi. Puluhan manusia Duyung ini mengepung Surya di tengah, mengarahkan Trisula Duyung mereka ke Surya dan bersiap untuk serangan terakhir. Bibir salah satu manusia Duyung bergerak, tidak tahu apa yang lah katakan. Dalam sekejap, lebih dari puluhan manusia Duyung itu mengangkat Trisula Duyung mereka pada saat yang sama dan hendak menikam Surya. Secara bersamaan, Surya merapalkan mantra dan aliran cahaya warna-warni muncul di atas kepalanya. Surya membuka perlindungan Dewa Naga. Detik berikutnya, lebih dari puluhan Trisula Duyung menghantam perlindungan Dewa Naga dan langsung terpental. Manusia Duyung segera bergegas sambil mengangkat Trisula Duyung mereka. Setelah mencoba beberapa kali berturut-turut dan menemukan bahwa tidak ada cara untuk menyakiti Surya, manusia Duyung ini menjadi marah dan mengeluarkan jeritan yang memekakkan telinga. Tidak lama kemudian, manusia Duyung mengepung perlindungan Dewa Naga dan terus mengamati Surya. Pada saat ini, manusia Duyung mengangkat Trisula Duyung di tangannya dan hendak menikam Jenny yang tergeletak di dalam peti mati es. Namun, saat Trisula Duyung itu akan jatuh, manusia Duyung lainnya menangkapnya dan memarahinya beberapa kali. Manusia Duyung itu tidak punya pilihan selain menarik Trisula Duyungnya dan menatap tajam ke arah Surya. Melihat kejadian ini, Surya sontak menghela napas lega. Baru saja, ketika manusia Duyung muncul dari lubang di atas, Surya khawatir mereka akan menyerang tubuh Jenny, jadi dia tetap berjaga di samping peti mati es. Sekarang, Surya menyadari bahwa mereka tidak akan menyerang Jenny dan dia punya rencana dalam hatinya. Surya merapalkan mantra dan memisahkan inkarnasi dari tubuhnya. Detik berikutnya, ketika perlindungan Dewa Naga menghilang, Surya mengendalikan inkarnasi tersebut untuk bergegas ke depan, sedangkan tubuh Surya bergegas ke belakang. Trisula Duyung di tangannya langsung menusuk manusia Duyung, sementara Surya juga keluar dari pengepungan dalam sekejap dan tiba ke sudut di antara dua dinding. Sambil bersandar ke dinding, Surya membuat gerakan dengan tangan kanannya, kemudian pedang petir muncul di tangannya. Detik berikutnya, Surya tiba-tiba mengayunkan pedang petir dan mengayunkannya dengan satu kali. Tebasan, energi pedang menyapu dan membunuh dua manusia Duyung yang bergegas menuju ke arah Surya. Setelah mencium bau darah, manusia Duyung lainnya tampak menggila dan bergegas menuju Surya dengan Trisula Duyung di tangannya. Selain lebih kuat, manusia Duyung ini sepertinya tidak memiliki kultifator di antara mereka. Oleh karena itu, Surya terus mengayunkan pedang petirnya untuk menyerang dan membunuh delapan manusia Duyung dalam sekejap mata. Kini, hanya tersisa empat manusia Duyung di dalam markas organisasi. Keempat manusia Duyung ini terus mundur dan tidak berani maju lagi. Kemudian, mereka membuat lubang di atas markas organisasi. Surya melihat ke lubang di atas markas organisasi. Sepertinya manusia Duyung ini ingin bertahan hidup di sini, jadi mereka sengaja membuat lubang di atap setiap rumah di seluruh kota kecil Galser agar lebih mudah untuk keluar masuk. Meskipun terlihat sangat nyaman bagi manusia Duyung, terlihat sangat aneh bagi manusia. Bangunan, tempat tinggal manusia tidak memiliki jalur langsung dari ruangan ke atap, kecuali cerobong asap. Pada saat yang sama, Surya juga merasa sangat konyol. Jika rumah tidak bisa dimasuki dari pintu depan, tetapi membuat lubang dari atas dan keluar masuk melalui lubang tersebut, apa bedanya dengan binatang itu? Meski manusia Duyung mundur untuk sementara, pintu besi di kedua sisi markas organisasi masih belum terbuka. Hal ini membuktikan bahwa manusia Duyung masih ingin menjebak Surya di dalam markas organisasi. Untuk mencegah manusia Duyung menggila dan menyerang Jenny, Surya mengeluarkan Jenny dari peti mati es dan menempatkannya di sudut di belakangnya. Dengan cara ini, punggung Surya akan bebas dari rasa khawatir. Selama dia bisa mengalahkan manusia Duyung yang menyerang dari depan, Jenny tidak akan terluka. Bab 2094 Setelah melakukan semua ini, Surya mendengar suara tajam manusia Duyung yang berbicara dengan keras di atas pintu masuk lubang. Tidak lama kemudian, tiga manusia Duyung masuk dari pintu masuk lubang. Dua manusia Duyung itu memegang Trisula Duyung, satu di kiri dan satu di kanan dan melindungi sosok tinggi yang berdiri di tengah. Sementara itu, manusia Duyung yang lebih besar memegang tongkat sihir di tangannya. Tiga manusia Duyung berdiri di hadapan Surya Seraya melotot dengan marah. Pada saat ini, manusia Duyung di sebelah kiri mengangkat Trisula Duyung di tangannya dan ingin segera menyerang Surya. Pendeta manusia Duyung yang berdiri di tengah sambil mengangkat tongkat sihirnya, segera menghentikan manusia Duyung itu sambil mengucapkan beberapa kata kasar dalam bahasa manusia Duyung. Manusia Duyung itu buru-buru mundur, tampak sangat tunduk. Detik berikutnya, kedua manusia Duyung itu mundur secara bersamaan dan berdiri di belakang pendeta manusia Duyung. Pendeta manusia Duyung itu mengangkat tongkat sihir di tangannya, lalu merapalkan mantra. Saat kecepatan merapalkan mantra-nya meningkat, permata biru di tongkat sihirnya secara bertahap memancarkan cahaya biru yang menyilaukan. Detik berikutnya, cahaya listrik biru langsung membombardir Surya. Sras, cahaya listrik biru itu menerpa tubuh Surya, berkedip dua kali di tubuh Surya, lalu menghilang. Sudut mulut Surya terangkat sambil bergumam dalam hati, energi spiritual petir, memangnya aku masih takur padamu. Pendeta manusia Duyung melihat pikiran Surya melalui matanya, kemudian secara naluriya ia mundur dua langkah dan merapalkan mantra. Kali ini, tidak lama kemudian, tiga kepala tengkorak hitam dan biru terbentuk dari permata biru yang ada pada tongkat sihir pendeta manusia Duyung tersebut. Surya mengerutkan kening, dia jelas merasakan kekuatan misterius yang tidak diketahui di atas ketiga tengkorak ini. Pendeta manusia Duyung itu melambaikan tongkat sihirnya dan detik berikutnya, ketiga. Tengkorak itu terbang menuju Surya dan menjerat tangan kanan Surya. Ketiga tengkorak ini mengelilingi pergelangan tangan kanan Surya, terus berputar seolah-olah sedang menggerogoti sesuatu. Ketika Surya ingin menggerakkan tangan kanannya, dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengangkat tangan kanannya sama sekali. Apa? Ketika Surya sedang terkejut, pendeta manusia Duyung itu melambaikan tongkat sihir di tangannya lagi, lalu tiga tengkorak terbang ke arah Surya. Kali ini, tengkorak itu melingkari tangan kiri Surya. Selanjutnya, pendeta manusia Duyung itu mengayunkan tongkat sihirnya beberapa kali berturut-turut. Tidak lama kemudian, tengkorak itu mengunci tangan, kaki dan bahkan leher Surya. Surya merasakan aura dingin yang terus menyerap energi spiritual dan aura naga di tubuhnya, mulai dari tangan, kaki dan lehernya. Tengkorak-tengkorak ini tidak hanya mengunci leher dan anggota badan Surya, tetapi juga seolah telah membentuk hubungan khusus dengan seluruh dimensi dan langsung mengunci Surya di tempatnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Surya belum pernah melihat kekuatan khusus ini sebelumnya, tetapi dia dapat menebak dengan mudah bahwa itu sejenis hukum dimensi yang khusus. Surya mencoba berjuang dan menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ketika Surya melihat ke arah pendeta manusia Duyung yang berdiri di seberangnya, dia tiba-tiba menemukan bahwa manusia Duyung itu sedang menatap Surya dengan tatapan tertegun. Selain itu, tubuh pendeta manusia Duyung itu juga membengkak dengan sangat cepat. Pada saat ini, manusia Duyung di sebelahnya mengangkat risula Duyung di tangannya, berniat membunuh Surya. Pendeta manusia Duyung langsung mengulurkan tongkat sihirnya untuk memblokir manusia Duyung itu seraya mengucapkan beberapa kata, lalu manusia Duyung itu segera mundur. Tidak lama kemudian, pendeta manusia Duyung melihat ke arah Surya sambil menggumamkan sesuatu yang tidak diketahui. Saat ini, Surya memperhatikan bahwa manusia Duyung biasa ini terlihat seperti setengah manusia dan setengah ikan. Selain itu, tidak ada yang istimewa dari mereka. Namun, pendeta manusia Duyung ini berbeda dari manusia Duyung lainnya. Selain setengah manusia dan setengah ikan, terdapat tanda mirip insang ikan di kedua sisi wajahnya. Makhluk ini tidak hanya memiliki penampilan seperti klan manusia, tetapi juga mempertahankan kemampuan bernapas yang kuat dari klan manusia Duyung. Pantas saja ia terlihat seperti ini. Surya sedang berpikir ketika dia tiba-tiba mendapat pertanyaan di benaknya, yaitu bagaimana tubuh makhluk ini bisa mengembang dengan sangat cepat. Bersambung ke Bab 2095 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.